Tenang, Pak Prabowo. Saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Dari darah. Our DNA itu DNA pergerakan. Bahaya. Rakyat itu sudah gelisah ya. Dan kegelisahannya itu sudah seperti tadi Pak Abraham bilang. Aromanya itu sudah aroma 98. Aroma people's power saya menyebutnya. Keluarkan kejutan kedua. Mengganti panglima ke angkatan darat. Lain ke angkatan udara, Pak. Reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya. Orang pasti nggak akan seterkejut ini. Tapi ini yang diangkat angkatan darat. Angkatan darat kita tahu kan. Mereka itu sampai kemana? Kalau di dalam struktur masyarakat. Bahwa binsa bisa digerakkan. Kalau tidak mau mengundurkan diri. Iya kan? Ya pasti rakyat akan menuntut pemahsulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Spika. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Beliau ini adalah pakar militer. Pertahanan keamanan juga pakar intelijen. Walaupun sebenarnya saya nggak memperkenalkan beliau. Netizen pasti sudah mengenalnya. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang Ibu Koni Rahat Undini Bakri. Weh hebat loh. Jarang orang bisa nyebutin nama aku perfect gitu. Saya ini tadi berlatih tiga kali. Udah kayak orang mau itu ya Pak. Ijab kabul. Ijab kabul. Ibu Koni ini pakar militer. Pertahanan keamanan sekaligus pakar intelijen. Ibu Koni ini ada yang menarik nih ya. Kalau kita lihat-lihat akhir hari ini. Kayaknya ada sesuatu yang menimpa bangsa kita. Sepertinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Itu yang saya rasakan. Saya kadang-kadang coba menoleh ke belakang peristiwa 98. Perasaan saya kok sepertinya ada benih-benih ke sana. Sepertinya walaupun saya salah ya. Saya melihat fenomena ketika putusan MK yang menimbulkan reaksi yang begitu kuat. Yang tidak diduga sebenarnya. Begitu kuat dari masyarakat. Karena putusan ini diidentifikasi sebagai untuk melanggangkan politik dinasti. Kita tahu 98 ini sebenarnya yang minta dikoreksi oleh reformasi. Tapi sekarang diulang lagi. Apakah ini tidak akan memunculkan ya. Kekuatiran kita bahwa bisa saja hal yang sepele kita anggap ini bisa akhir-akhirnya bisa menimbulkan caos masa. Pertama terima kasih. Saya ini diundang Pak Abraham Salam agak dredek loh. Ini kayak mau ujian ya perasaan. Empat kali loh saya undang Ibu Kodi selalu keluar negeri. Siap. Ya itu Pak Abraham. Saya itu kan jadi banyak dua tahun terakhir ini sebenarnya saya lebih banyak di Rusia ya. Oke. Karena saya bergabung di Valdai Club. Apa ya. Itu sebenarnya think tank besar. Oke. Untuk advisor to the president of Russia. Oke. Dan itu dari seluruh dunia. Oke. Jadi jangan dianggap cuma yang negara pro-Russia. Oh. Even dari Amerika ada kayak Jeffrey Shah di situ. Kemudian dari Oxford. Dari mana-mana lah. Jadi memang saya jarang. Makanya dengan segala hormat mohon maaf. Nah tapi memang saya tiba-tiba sangat apa ya terganggu lah. Oke. Saya yang gak pernah bereaksi terhadap hingar-hingar politik. Oke. Iya kan kok tiba-tiba bereaksi. Karena mungkin dari sebagai orang yang dari latar belakang yang defense. Salah satu penyebab perpecahan itu kan gak usah harus dari intervensi dari luar. Oke. Dari dalam. Bisa dari dalam. Ancaman itu kan bisa dari luar bisa dari dalam. Dari dalam itu bisa apakah individu. Apakah kelompok atau ke apa. Nah yang buat saya mengejutkan nih. Ancaman sekarang kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Ini menarik nih pernyatannya Ibu Konya dari presiden sendiri. Jadi begini. Kalau ada orang bilang bahwa ini salah Pak Prabowo. Saya gak sepakat lho Pak. Bukan salahnya Pak Prabowo ya. Bukan. Gini lho. Pak Prabowo itu sekarang kita punya tiga calon ya. Ada tiga calon presiden. Pak Prabowo salah satunya. Oke. Buat saya hukum Laming itu gak boleh dibantah. Oke. Karena no matter kita mau jadi apa. Kalau langit tidak mengizinkan tidak mungkin. Betul gak? Iya. Jadi menurut saya calon-calon presiden itu adalah sudah menjadi putra-putra terbaik bangsa. Takdir ya. Takdir. Oke. Yang nulis langit itu udah gak bisa ada yang bantah. Jadi udah. Apa gak usah dibahas soal itu. Gak usah diperdebatkan. Gak usah diperdebatkan. Jadi menurut saya Pak Prabowo nya sudah on the right track. Bergabung dengan sebegitu gemuk partai pun juga mungkin itu adalah sebuah pilihan atau alur yang akhirnya mengarah ke sana. Tetapi menurut saya dengan munculnya tiba-tiba putra mahkota kita sebutnya. Sekarang kita bukan presiden soalnya. Kalau presiden gak boleh nunjuk-nunjuk begitu kan. Putra kesayangan. Menjadi cawapres dengan cara menurut saya. Saya bukan orang hukum ya Pak Abramsanat. Jadi kalau dikejar terlalu detil pasal saya gak terlalu paham. Tapi buat saya radar saya sederhana. 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK. Atau komplain lah gitu kan. Lalu saya lihat wawancara Pak Abramsanat beberapa hari yang lalu. Yang tentang pamannya Gibran. Ininya Gibran. Semuanya Gibran gitu kan. Nah jadi Dek Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Oke. Tetapi gak usah juga dia ngeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu is like apa ya. Memang driving our emotions gitu. Oke. Karena pertama dia masih muda banget ya. Dek Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong. Tenang Pak Prabowo. Saya ada disini. Saya datang. Saya disini. Itu kalau buat saya. Itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok Pak Prabowo diginiin ya. Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur. Sudah pernah harus mengungsi. Karena negara ini tidak bersahabat kepada beliau. Ya kan. Kok pasus. Kok pasus sudah jelas. Lalu kembali ke tanah air ya kan. Dengan sabar dan persisten. Melewati tiga tahapan. Kalah lagi. Maju lagi. Kalah lagi. Itu gak mudah tuh. Dan saya hormat untuk orang-orang seperti itu. Jadi Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Kan begini. Kita boleh aja tujuan kita baik lah. Oke. Tapi kalau cara kita salah. Ya hasilnya pasti gak baik. Nah apalagi dalam sistem negara berdemokrasi yang kita perjuangkan dengan air mata dan darah 98. Kan yang mencengangkan saya dan publik. Pak Harto yang dianggap demikian diktator. Dianggap demikian mengkontrol tentara. Dianggap demikian one man show. You name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto gak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya. Tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri. Tapi itu setelah 24 tahun. Dan setelah Ibu Tutut sudah dewasa dan matang. Exactly. Ibu Tutut sudah jadi ketua yayasan ini. PMI. Udah bangun. Sudah. Ibu Tutut sudah melewati banyak hal. Bukan instan. Bukan. Dan 25 tahun beliau diberkuasa. Nah sekarang coba kita tarik ke Pak Jokowi ya. Saya itu pengagum beliau. Sama. I love him so much. Mungkin itu yang membuat saya patah hatinya juga so much ya. Katanya kalau kita mencinta itu gak boleh terlalu dalam Pak. Makanya harus disisakan 10%. Jangan 100% kita mencintai. Masalahnya udah terlalu nih kan. Oke. Begitu masuk ke teman kedua memang saya udah mulai agak terganggu nih. Cinta saya tuh mulai agak terganggu. Kenapa? Karena saya udah agak heran kok tiba-tiba anaknya jadi wali kota. Eh mantunya jadi wali kota. Tapi karena saya tuh sangat pro anak muda. Dan kan saya gak kenal langsung mereka nih. Si adik-adik kecil ini. Ya mungkin saja mereka is a good thing. Walaupun buat saya kok dari pisang goreng bisa hebat banget ya. Saya juga pengen anak saja jual pisang goreng kalau begitu caranya kan. Tapi oke anyway itu gak ada story. Begini. Tapi dalam hati saya semoga. Ah udahlah. Biar aja lah. Ya kan. This is politik. This is demokrasi. Itu dipilih oleh rakyat gitu kan. Apakah rakyat yang dikondisikan atau enggak. That's not the story ya. Nah. Tapi begitu mau menjadi cawapres. Apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita. Dan MK kita di. Obrak abrik. Obrak abrik. Oh saya gak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya dosen. Guru lah. Kalau bisa disebut saya hanya guru. Dan menurut saya kok begini ya. Dan saya menangkap. Karena kan saya tuh orangnya gaul sama siapa aja Pak Abram. Iya. Saya tuh gaul dari anak muda. Makanya bahasa saya kadang-kadang suka kayak slebor begitu. Karena saya seks. Ini enak gitu Pak. Seks slebor. Iya ngobrol santai gitu. Nah. Saya bisa menangkap itu. Menangkap sekali kebelisan itu. Atau masyarakat banyak di kampung gitu. Yang bilang. Bukoni katanya kok kayak begini sih gitu kan. Kok presiden berubah gitu. Nah. Tapi kan segini. Kita gak bisa komplain kalau kita ngasih jalan keluar. Saya sendiri udah ketemu Pak Dasko. Oke. Saya tanya Pak Dasko kira-kira mungkin ga ya menarik atau mengganti. Di Gibran ini kan. Gak mungkin kan. Gak bisa dong. Sudah masuk ke KPU dan lain-lain. Lah. Makanya terus pada saat saya diundang. Hadir di pertemuan rumah pemenangan Pak Presiden Ganjar. Saya diundang sebagai tamu. Itu terus saya ditanya juga kan. Apa pandangan saya. Ya saya bilang. Pandangan saya itu yang akhirnya saya marah. Bukan kepada siapa-siapa. Tapi kepada presiden. Karena beliau lah yang membuat. Kan gini loh. Di Indonesia tuh gak boleh bikin keriuhan loh. Betul gak? Itu Panji Gumilang yang keriuhan yang bersekalan juga gak jelas apa. Ditangkep langsung. Lu ini yang bikin keriuhan presiden itu gimana tangkepnya? Nah makanya saya bilang gini. Udah lah kita kasih jalan keluar. Karena buat saya kalau ada Mas Atos ada jalan keluar. Opsi satu. Pandas gue bilang gak mungkin kan ganti Capa Pres. Mungkin. Oh masih mungkin ya? At least sampai sekarang nih karena namanya sudah itu ya. Yang kedua. Saya sarankan apakah presiden sebagainya cuti aja. Toh beliau punya mainan tuh di IKN. Yang katanya tahun 2024 masih selesai. Sudahlah riset aja cuti. Di IKN biarkan Pak Wapres memimpin. Supaya apa? Supaya gak ada se-uzon. Kita ini kan bernegara gak boleh ada se-uzon. Mesti us-uzon ya. Nah tapi ada waktu itu kawan di sebelah saya Pak Ari bilang. Gak cukup bu kalau cuti. Kalau untuk us-uzon itu harusnya beliau lengser saja mengundurkan diri. Atau dengan segala hormat Mr. Presiden tarik putramu. Udah gak usah. Pertama kasihan Pak Prabowo. Karena sekarang suara-suara masyarakat tuh yang tadinya Prabowo berat. Langsung ah males ah gitu. Banyak loh. Kan kesian juga. Tadinya banyak dukungan ya menjadi kurang. Pak. Saya tuh orang yang memperhatikan semua ya. Oke. Dan menurut saya mesin partai Pak Prabowo tuh keren. Oke. Keren kerjanya. Apalagi begitu gabung sama PSI ya. Pendekatannya masif kepada generasi muda. Milenial. Jadi udah. Iya dan sementara kita ini kan. Milenial kita 60%. Iya. So they know how to do it. Itu yang aku bilang. Nah. Udah lagi beraman-aman melaju ke sana. Tiba-tiba. Datanglah badai ini dar. Gitu. Mungkin tidak badai kalau caranya. Misalnya. MK waktu itu sang paman disuruh. Jangan ikut. Terlibat. Misalnya. You know better than me lah kalau untuk disuruh. Maksud aku. Kenapa sih mesti. Dan apalagi. Saya mendengar penjelasan sang paman. Waktu ditanya sama wartawan. Apakah bapak ada. Ya namanya juga ponakan gitu. Jawaban beliau itu bikin saya shock loh. Cerita dulu di Arab bagaimana. Suku Kures gimana apa. Muter-muter kemana-kemana. Kemana. Baru jawab. Jadi gak mungkin. Dari orang yang ditanya sesuatu. Jawabannya keliling dunia dulu. I'm afraid. Ya something wrong. Sudah bisa diduga. Jadi keliling-keliling. Jawabannya. Artinya. Mencari justifikasi. Jauh banget apa suku Kures. Mencari dalil aja. Untuk pembenarannya. Oke. Ibu Kony. Kalau Ibu Kony melihat keadaan seperti sekarang ini. Apakah Ibu Kony tidak menangkap. Sesuatu yang. Tidak seperti biasanya. Ada kegelisahan yang timbul dari bawah. Ada kejolak. Justru kenapa saya bersuara soal ini. Yang tadinya saya gak. Aduh saya gak terlalu interest lah untuk ini. Karena justru saya. Kekhawatiran saya itu. Bahwa. Apa ya. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat. Itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive. Sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Mau uangnya berapapun tidak ada serinya. Mau power apapun yang di force. Ya kan. Opini publik ketika terbentuk. Itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh. Indonesia tuh lahir dari manusia pergerakan. Dari darah. Our DNA itu DNA pergerakan. So never burn. Bahaya. Istilahnya kita. You are playing with fire. Kalau sampai ke sana. Oke. Kita berandai. Kalau itu terjadi. Apakah Ibu Koni melihat. Aparat keamanan kita. Baik itu tentara. Maupun itu polisi. Dia masih patuh sama presiden. Membentengi. Kekuasaan itu. Atau terlalu patuh gitu maksudnya. Bertanya. Gini. Ini banyak yang mengaitkan. Kapolri kita tuh punya kedekatan. Dengan presiden. Karena Solo gitu kan. Lalu kasat kita. Yang terhormat Pak. General Agus. Yang akan dipromosikan menjadi Panglima. Itu juga kan lama di Solo. Lama di Bogor. Lama di Pas Pampres. Jadi seolah-olah. Orang dekat lah Pak Jokowi. Saya sih sangat hormat lah. Kepada keduanya. Saya sangat hormat. Dan saya percaya. Panglima. Calon Panglima. Atau Panglima. Atau Kapolri tuh. Makhluk. Atau penduduk Indonesia yang terbaik lah. Putra-putra terbaik. Tiaman ya. Sebentar. Belum selesaikan dengan saya. Putra-putra terbaik. Yang mencapai posisi itu. Juga dengan segala macam. Oke. Nah. Justru karena kita juga harus menjaga. Putra-putra terbaik kita itu. Itulah pertanyaan saya ke Pak Jokowi. Hari ini. Kenapa tiba-tiba Panglima ini mau dipercepat. Maksudnya. Kita tahu ya. Pak Yudho Margono itu. Pensiun tuh kan pada ulang tahunnya. Kalau nggak salah. Tanggal 18 apa 28. Saya lupa. Tapi this month. November. Kenapa sih. Udah tinggal berapa minggu itu. Harus membuat lagi kejutan yang. Apa belum puas nih. Orang masih terkaget-kaget dengan MK. Keluarkan kejutan kedua. Mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain ke Angkatan Darat Pak. Reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya. Orang pasti nggak akan seterkejut ini. Tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan. Mereka tuh sampai kemana. Kalau di dalam struktur masyarakat. Sampai Bapak Binsa ya. Bapak Binsa bisa digerakkan. Dan itu kan ada orang asing yang datang ke Jogja. Yang terkejut-kejut kok. Kayak overnight hari ini pengumuman. Besok udah ada dimana-mana gitu. Jadi ada sebuah force dari mana nih. Yang tiba-tiba bisa. Ada baliho-baliho. Itu kan jadi pertanyaan juga. Dan gini ya. Kalau saya tuh agak. Bapak ikuti ini nggak. Perdana Menteri Australia. Diagramnya. Malu nggak Pak Abram? Bayangkan dia lagi memasukkan Instagram. Terkait urusan lapar-lapar dengan presiden di Bali. Kelingkungan kan. Itu semua pesan masuk situ. Mempertanyakan kenapa kamu mau ngomong. Atau mau ngobrol sama orang yang telah mengobrak. Ngabrik konstitusi. Itu di akun Instagramnya. Negara tetangga Perdana Menteri. Artinya secara dunia internasional. Itu sudah. Sudah ribut. Sudah ribut. Aduh. Kita mau terus nih. Jadi kalau saya mau tanya tuh. Mungkin kalau iklan tuh. How far can you go? Oke. How far can you go Mr. President? Karena ini nggak main-main. Bahaya sudah. Menurut saya. Jadi harus berhenti ya? Berhenti dengan tadi. Maksudnya berhentikan anaknya. Minta supaya nggak lanjut. Beliau berhenti jadi presiden. Resign. Silahkan dia mau push anaknya sampai kemanapun juga. Tapi dia sudah harus tidak ada. Maksudnya tidak ada di dalam sistem pemerintahannya. Karena begini. Saya ini baru terima. Dan saya tuh kaget loh. Ada video. Yang beliau sedang berdiri di samping Pak Tito. Iya. Yang menyatakan bahwa. Jangan apa? Bahasa itu tadi. Jangan main-main lah kira-kira gitu. Biar nggak salah saya lihat dulu ya. Jangan apa? Pokoknya jangan ini nanti saya ganti. Saya akan awasikan. Di samping Pak Tito tuh nggak awasi. Berapa lama? Berapa lama sekali para gubernur ini semua. Oh sebulan sekali. Oh saya akan awasi setiap hari. Jangan ada yang aneh-aneh gitu. Kira-kira bahasanya begitu. Saya lupa bahasa tempat itu nggak ada. Tapi maksud saya gini loh. Ini kalimatnya kok ngeri ya? Karena kemudian dia bilang. Begitu orang-orang itu tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Kalian bisa saya ganti anytime. Please Mr. President. You are there. Because you are the president of Indonesia. Yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Anda tuh bukan raja. Bukan sultan. Yang kita ini jadi rakyat. Yang apa? Rakyat. Yang harus patut. Kerajaan sultan. Kita tuh negara berdemokrasi. Jadi lihat itu saya makin. Ya ampun. Kok begini ya? Saya gelisah Pak Abraham. Makanya saya minta dengan hormat. Apa ya? Saya tuh kemarin di PDIP. Saya bicara soal fatsun politik. Etika politik. Karena kalau politik sudah tidak beretika. Bubar kita. Pasti. Pasti ya? Ya karena politik itu kan kemudian melahirkan hukum kan. Tapi untuk bisa berpolitik yang benar. Kita mesti punya etik. Etiknya nggak tertulis. Memang nggak ada gitu. Apalagi dalam riwayat kita berpunyai presiden dari mulai Bung Kano sampai hari ini. Tidak ada yang going this far ya. Sedang menjabat. Mengangkat. Anaknya. Menjadi. Atau mendorong anaknya. Menjadi cawapres. Dan nyatakan dengan jelas. Saya akan cawek-cawek. Itu kan kalimat bukan kalimat kita. Kalimat beliau. Dan keterus terangan ya? Iya. Oke. Kalau begitu Bu Kony. Kalau dia sudah ada secara eksplisit. Bahwa saya cawek-cawek. Masih yakin Kak Ibu Kony. Bahwa kalau Pilpres nanti. Dan Pak Jokowi tetap presiden. Pilpres ini bisa berjalan secara fair. Saya nggak tahu bagaimana proses nanti Pak Jimli Asadiki. Akan memutuskan ya. Tapi ini pengaruhnya akan besar. Karena sekali lagi. Rakyat itu sudah gelisah ya. Dan kegelisahnya itu udah. Udah seperti tadi Pak Abraham bilang. Aromanya itu udah aroma 98. Aroma people's power saya menyebutnya. Dan itu yang saya takut sebenarnya terjadi. Karena kalau people's power sekarang itu beda sekali dengan people's power. Waktu itu pasti gitu. Dan ini yang akan jadi berat gitu. Lebih berbahaya kalau terjadi? Pasti. Karena sekarang komunikasi kita udah lebih mudah. Kedua. Kita bisa disusupi oleh siapa aja. Akan sangat mudah. Karena intervensinya kan mereka bisa lewat media sosial. Ini kan jadi senjata. Sebenarnya yang kita pegang ini kan senjata. Tapi saya boleh nggak sih penasaran buka sebentar ini? Boleh. Silahkan. Saya itu penasaran kata-kata soalnya. Pak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak, Ibu semuanya dievaluasikan setiap tiga bulan. Yang evaluasi mendagri. Tapi saya evaluasi seharian. Begitu jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring. Saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prioritas yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak. Tolong diikuti. Miring-miring. Maksudnya miring-miring apa nih? Kalau miringnya harus ke Gibran. Bahwa kalau ke Gibran dianggap tidak miring. Kalau ke Pak Ganjar miring, kalau ke Pak Anies miring. Atau gimana nih? Saya nggak ngerti. Pengertian miring-miring dan akan saya awasi sendiri setiap hari. That is scary buat saya kalimat itu. Dan ini mungkin yang saya menuntut dalam kesempatan ini kalau Pak Presiden nonton. Pak Presiden, saya rakyat Bapak, Pak. Saya ingin tahu maksud Bapak itu apa. Kok jadi takut saya ya? Ini lebih Pak Hartu aja kayaknya nggak pernah begini loh. Jangan miring-miring. Kalau miring saya hilangkan. Jadi itu kayak ancaman ya? Ya ancaman lah. Warning ya? Warning, warning berat. Kepada gubernur dan PLT gubernur ya? Ya dan saya lihat kalau kita lihat muka Pak Tito. Saya sahabat beliau. Sejak beliau Kapolri. Muka beliau itu agak bingung gitu. Bingung atau takut? Bingung kalau saya lihat. Bingung jadinya kan? Kaget mungkin dengar statementnya Pak Jokowi kan saya nggak tahu juga. Betul Pak Abraham tadi bilang. Kita nggak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang diganggu. Sistem kita bernegara sedang tergoncang. Ya kan? Dan yang menggoncang yang bikin kita bingung. Oke. Adalah our lovely president. Kan begitu Pak Abraham. Iya, iya, iya. Saya sih cuma paling kesian sama Pak Prabowo sih sebenarnya. Kasian ya? Jadi kita kesian sama Pak Prabowo ini. Sehingga kita melakukan koreksi gitu ya? Ya kesian sama negara udah pasti. Tapi karena tadi saya bilang kontestan ini kan kontestan yang kita harus respect karena mereka pilihan langit ya? Betul nggak? Jadi menurut Ibu Koni seandainya Pak Prabowo nggak memilih Gibran. Justru laju Pak Prabowo untuk menjadi pemenang di Pilpres nanti. Jadi itu lebih besar peluangnya saya? Menurut saya ya. Dan itu saya sampaikan sama Pak Dasko. Udah disampaikan? Langsung saya sampaikan. Terus apa kata mereka? Ya itu tadi bahwa dipolitikan semua hal bisa terjadi. Tadinya mau ini bisa geser ke sana. Tadinya mau ini bisa geser ke situ. Politik kan sangat fluid. Bukankah pilihan Gibran itu inisiatif orang-orang Gerindra? Saya nggak mau berbicara atas sama Pak Dasko nggak boleh ya. Tapi lebih baik, kan Pak Abraham juga kenal. Tanya aja Pak Prabowo langsung. Apakah itu inisiatif Pirindra? Apakah inisiatif istana? Apakah... Kalau menurut Ibu Koni sebagai pengamat? Saya kan bukan pengamat politik. Saya cuma mau bicara ini bahwa saya melihat di giringnya Gibran ke arah Pak menjadi Cawapres itu mau kemanapun lah. Mau ke Pak Prabowo, mau ke Pak Ganjar atau lain-lain. Tapi dengan cara mengobrak-kabrik MK. Karena begini, saya harus jawab begini. Ada yang bilang begini, Ibu Koni kan dekat banget sama PDIP gitu kan. Sama nggak reaksi Ibu kalau misalnya Gibran gabung ke Ganjar? Kan pertanyaannya nggak sederhana itu. Saya tanya lagi balik. Cara dia nanti gabung ke Pak Ganjar pakai MK? Nggak, pemannya itu. Ya kan? Atau pakai merobrak-abrik sistem konstitusi kita? Nggak. Atau sistem kita berdemokrasi. Ya kalau iya yang mau dekat, mau dekat Ibu lah dekat. Siapapun pasti saya bersuara yang sama. Kan suara akademis itu suara Tuhan katanya. Suara hati. Ya kan? Apa sih yang kita mau cari? Orang kita cuma guru gitu kan. Ya kan? Nah, kemudian kita dilindungi oleh UN. Akademisi berpendapat dia, asal dia punya dasar, dia dilindungi oleh United Nations. Oke. Jadi menurut saya, ya nggak begitu. Kalau memang prosesnya benar. Oke. Ya kan? Yang kita masalahkan kan bukan dia kesiapannya nih. Caranya? Caranya. Kebetulan sekarang ke Pak Prabowo yang menurut saya akan merugikan Pak Prabowo gitu loh. Oke. Masih percaya Ibu Koni bahwa aparat keamanan ini bisa netral? Saya percaya tentara kita terutama ya, itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang sudah menjadi manusia yang disempurnakan. Tetapi, tentara itu politiknya politik negara. Dia nggak bisa berpolitik sendiri, itu ada aturan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tentara, oh, pemerintah ke kanan, saya mau ke kiri, nggak bisa. Karena politik tentara itu politik negara. Kebetulan yang sedang memimpin negara Republik Indonesia yang tercinta ini bernama Sultan Joko Widodo. Kalau saya dengar dari kalimat tadi, itu kayak Sultan ngomongnya. Ya kan? Congan miring-miring gitu kan. Wah. Jadi, akan ada kemungkinan di misuse. Oke. Nah, ini yang mesti kita warning, karena gini, tentara itu, tentara kita itu kan tentara yang lahir dari, berbeda dengan tentara di dunia lainnya. Oke. Hanya 5 tentara lahir dari model kita ini. People of Liberation Army. Israel, Al-Zahid, Vietnam, Indonesia, setelah itu saja jadi lupa tiba-tiba. Tapi pokoknya 5 negara. Oke. Nah, yang paling masih tentara untuk rakyat, rakyat untuk tentara, itu ya masih IDF dan TNI. Makanya penelitian S3 saya ke Israel. Oke. Karena membayangkan ini dua People of Liberation Army, Armed Forces ini, Oke. Seperti apa gitu. Nah, jadi artinya apa? Tentara tidak boleh menghenati rakyat. Dan artinya apa? Kalau sampai kekhawatiran masyarakat bahwa Pak General Agus akan ditarik-tarik ke politik sebagai panglima TNI, makanya dipercepat pergantiannya gitu kan. Karena nggak ada reason ya. Pak Yudo nggak bikin salah apa-apa. Malah beliau bikin legacy, Pak. Pak panglima Yudo ini. Katanya udah mau pensiun. Mau, gara-gara surat itu kan. Iya kan, gara-gara surat cinta yang cepat-cepat dari istana itu. Tapi kan sebenarnya nggak ada, Pak. Gini ya, Kemhan kita ini hebat, Pak. Hari ini tuh Kemhan sudah merubah strategi pertahanan Nusantara. Oke. Jadi doktrin perang kita akan berubah, ditambah masukan dari panglima strategi pertahanan Nusantara poros maritim dunia. Oke. Artinya tentara kita tuh akan sekuat dengan Bung Karno. Oke. Gini, Pak Abraham sekarang lihat kan. Orang semua bilang, kenapa kita nggak bela Palestina? Kenapa nggak? Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa saya paling tenang, Pak? Karena buat saya logik aja. Lu mau bela Palestina pakai apa? Kenyampe ke sana juga enggak, gitu. Bedain dulu ya, Pak doa, sumbangan itu, itu is another thing. Yang saya ngomong tuh sekarang de facto apa yang kita bisa lakukan, gitu. Oke, berarti kalau begitu Ibu Kony melihat ada sesuatu yang nggak beres ketika penggantian ini dipercepat. Ada sesuatu yang dipertanyakan. Oh, dipertanyakan. Karena kenapa mesti buru-buru? Karena juga ulang tahun, Pak Yudo tuh tinggal sedikit lagi. Artinya masa pensiun dia kan cuma 4 minggu kurang, ya. Jadi, ditunggu kayak gitu. Ya, mau tunggu aja, gitu. Tapi, semoga. Saya rasa sih, Ibu Puan sebagai ketua DPR, lalu Pak Dasko, lalu semua di DPR, di Komisi 1, saya rasa cukup bijak untuk tidak mengameni sesederhana itu. Jadi, saya berharap surat presiden hari ini datang, nggak usah juga seminggu lagi pergantian. Dengan proses yang dilakukan, harus dilakukan oleh DPR, kan itu kan surat harus datang, dirapat, dibahas. Ranti kan harus balik ke presiden. Dan saya harap total bisa akhirnya sama juga, gitu. Waktunya. Jadi, tidak terburu-buru. Seperti yang diharapkan oleh beliaunya. Ibu Kone, ini kan tadi Ibu Kone bilang tentara kita itu dari rakyat. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Beda dengan hanya lima, ya, yang tentaranya model seperti itu. Oleh karena itu, Ibu Kone merasa bahwa tentara kita ini, percayalah, dia masih berpihak kepada rakyat. Percayalah, itu nomor satu. Dan yang kedua, tolonglah, jangan tarik-tarik ke politik. Jangan tarik-tarik dia ke politik, ya? Iya, jangan tarik-tarik ke politik. Jadi, kalau sekarang Pak Presiden ingin cepat-cepat ganti Jepang 5 menjadi Pak Agus, ya sudah, biarkan Pak Agus ngurusin TNI dalam format TNI yang seada-adanya tadi. Jangan ditarik? Jangan dilibatkan, misalnya, seperti melibatkan MK. Oke. Itu maksud saya dari tadi. Jadi, gini loh, cukup yang dibikin kacau itu MK lah. Jangan tentara? Jangan tentara. Ada nggak sinyal-tang? Karena tonggak sinyal, tonggak pilar kita itu adalah tentara kita. Oke. Dan polisi kita. Jadi, jangan ditarik-tarik. Gini, orang baik bisa jadi nggak baik karena ditarik-tarik. Oke. Kalau begitu, ada nggak sinyal-tang itu ke sana? Kan Ibu Koni ini pakar intelijen juga. Pasti ada bocoran intelijen ini dari teman-teman. Ya, pokoknya, saya nggak mau ngomong bocoran apa. Tapi, saya cuma mau warning aja bahwa Pak Presiden, tolong perhatikan ya, cukup MK ini acak-acak. Jangan tentara kita. karena rakyat kita itu mostly ya, saya bilang mostly. Oke. Itu sudah cerdas-cerdas. Jadi, kalau kita diam, mereka nggak jadi banyak digaduh. Itu kan macam-macam. Ada yang takut, ada yang nggak berani ngomong, ada yang bingung cara menyampaikan seperti apa. Nggak semua orang kan bisa menyampaikan narasi dengan baik. Tapi, bahwa luapan di dalam hati mereka tuh berontak atau tidak terima, kan terasa. Saya tuh misalnya, Pak ya, DM saya dulu nggak pernah rame ya. uh, tiba-tiba tiba-tiba DM itu yang, oh, ini gini. Ya, mereka mungkin mengekspresikan. Terus lagi, WA saya. WA saya menurut saya, itu nomor saya sangat-sangat sekretif, sangat terbatas. Sekarang, aduh, Pak Abraham saya sampai bingung. Itu tiba-tiba macem-macem kan. Jadi, saya bilang, kok jadi begini ya. Dan yang paling sedih itu ya, saya kan banyak mahasiswa-mahasiswa muda, gitu ya, anak-anak muda yang, ya, mereka kaget gitu. Ya, tadi kecewa. Mungkin kecewanya sama seperti saya. Oke, kalau begitu, menurut saya kan kita punya pengalaman nih, Bu Kony ya, 98, tiba-tiba tentara yang tadinya sangat berpihak kepada rejim Soeharto, dia bisa berbalik seketika pada saat itu ya. Begitu pula kalau kita lihat misalnya, tragedi pemaksulan Gus Dur, masih ingat kan, tiba-tiba juga tentara berbalik, kembali berpihak kepada rakyat. Apakah sinyalamen-sinyalamen ini nggak dibaca oleh Pak Jopowi? Agar dia lebih berhati-hati. Saya tuh bingung ya, kalau ditanyakan soal Pak Jokowi. Karena beliau tuh kayak, gini loh, kalau kita menikah sama seseorang, itu tiba-tiba kita lihat ini orang siapa ya? Kayak gitu loh. Jadi, asing. Menjadi asing. Jadi Ibu Kony melihat sekarang sosok Pak Jokowi ini jadi asing? Jadi asing dong. Jadi asing. Beliau yang katanya sangat dekat dengan rakyat, yang kita sangat kagum tentang pembangunan yang dilakukan sangat masif. Sederhana. Beliau sederhana, beliau merakyat sekali. Nggak pernah saya lihat presiden, atau apalagi rajin banget ke Papua. Orang Papua tuh nggak pernah cinta presiden Indonesia seperti mereka mencintai Pak Jokowi gitu kan. Banyaklah rapot semua baik. Egaliter ya. Yang menurut saya, loh, kenapa he made the suicide decision? Kenapa membuat keputusan bunuh diri? Jadi keputusan ini adalah keputusan bunuh diri menurut? Bunuh diri. Apalagi kalau saya lihat, kemarin beberapa berita bilang bahwa ternyata memang beliau tuh pengen ingin tiga kali. Tiga periode. Nah, apakah di benak Pak Jokowi itu, kemudian, oh yaudah, saya nggak boleh tiga kali, ya anak saya aja jadi gitu. Saya jadikan wapres, toh, paling nggak, saya bisa bayang, ada bayang di bayangan. Dan amit-amit nih Pak ya. Apakah, berharap, sekali lagi di amit-amit, bahwa mengetahui Pak Prabowo kesehatannya tidak terlalu prima, lalu berharap ada apa-apa di tengah jalan, lalu yang jadi presiden adalah si D. Gibran ini yang bisa ngomong, jangan takut sama saya. Bikin gue darati gitu kalau lihat video itu. Ya, itu Pak, yang kita mesti jangan sampai, kalau bisa tuh puncak kemarahnya nggak sampai ke sana deh gitu. Kalau bisa tarik aja lah udah, daripada bikin rio-rio ini. Saya bilang, Pak Prabowo itu udah kuat kok. Kuat ya? Kuat, kuat banget. Karena dia gabung dengan partai-partai, menurut saya tadi, menguasai bagaimana memegang anak muda. Jadi, jadi gini, jangan berpikiran, Pak Prabowo menang karena Gibran. Itu yang maksud saya. Jadi tanpa Gibran sebenarnya dia bisa menang? Aduh, di atas angin. Nggak tahu ya? Coba Pak Abra, saya saja lah. Oke, jadi seharusnya di atas angin ya? Di atas angin. Justru kalau saya mengambil Pak Gibran ini, malah jadi merugikan. Buko nih, ini kan kalau kita lihat perjalanan militer kita ini, pasang surut ya, luptuatif. Kadang-kadang dia dicintai rakyat, kadang-kadang juga berubah respon rakyat kepada mereka ya. Luptuatif banget. Tapi sekarang dia dalam puncak dicintai lah ya. Setelah reformasi itu sangat dicintai. Kalau lihat dari apa? Poling-poling kan? Lembaga paling terpercaya. Jadi lembaga, bukan sekedar dipercaya, dicintai. Ya, terpercaya dan dicintai. Oleh karena itu menurut saya, apakah dengan misalnya nanti tiba-tiba saja, dia dilibatkan lebih jauh, di dalam kontestasi Pilpres, dilibatkan dalam artian tanda petik, untuk mendukung. Disalahgunakan. Disalahgunakan. Apakah itu tidak membuat tentara kita bisa berpaling 180 derajat? Itu yang tadi saya bilang, saya percaya tentara-tentara itu adalah manusia yang disempurnakan. Jadi saya berharap, satu, Pak Jokowi tidak menarik-menarik tentara siapapun itu, apakah Pak Agus, atau siapapun, menjadi tangan-tangan politik. Pak Jokowi sama seperti Pak Jokowi bicara di depannya Pak Tito itu, kepada para kepala daerah. Masa Pak Jokowi ngomong gitu? Saya panglima tertinggi. Jangan miring-miring. Kalau miring-miring, tangkap. Kan masa ngomong gitu juga? Jangan. Karena sekali lagi, Pak Jokowi paling tidak harus tahu, bahwa pilar negara tertinggi ini justru yang harus-mesti dijaga. Yang akan merusak tentara kita itu bukan tentaranya merusak sendiri. Tapi ketika politik menarik-menarik. Kalau Ibu Koning melihat sekarang, ada nggak situasi yang sepertinya akan terjadi pemaksulan? Wacana pemaksulan? Itu sangat mungkin. Makanya saya tuh warning gitu loh. Warning saya tuh adalah begini. Kan saya bilang, solusinya tuh cuma sederhana. Apakah cuti? Lalu kembali Pak Ari kemarin sebelah saya bilang, enggak lah Bu, kalau cuti nggak cukup harus-harus mengundurkan diri. Nah, kalau tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Ya, pasti rakyat akan menuntut pemaksulan. Dan apakah itu disambut oleh teman-teman di parlemen? Kan nggak bisa loh pemaksulan kalau tidak disambut oleh teman-teman di parlemen. Gini ya, kembali kalau saya tuh kok ngelihat ya, suara rakyat suara Tuhan ya. Folks following the first day. Jadi, no matter how big the power you have, uang berapapun banyak sudah ditimbun untuk bagi-bagi gitu kan, atau apalah yang mau dipunya, ketika rakyat itu bersatu, membentuk sebuah opini publik yang kuat. Ya kan? Rakyat itu lebih sakti. Oke. Bukuni ini kan dalam sejarah perjalanan bangsa kita, militer selalu suka apa nggak suka selalu ditarik dalam setiap rejim. Boleh Bukuni lihat ya, ke belakang, order lama, order baru, kemudian selalu digiring-giring. Tapi pada akhirnya biasa tentara berhasil kembali ke kitohnya menurut saya. Apakah situasi ini menurut saya sepertinya akan terjadi lagi seperti kejadian-kejadian di Masyarakat. Nanti digiring, tapi pada akhirnya kembali. Kan pergantian tadi itu, bukan kan itu sinyal lemen. Iya, sinyal lemen. Makanya tapi kan tadi saya himbau untuk tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua, prosesnya akan menjadi normal. Saya berharap Bukuan sudah duduk dengan semua anggota dewan dan juga dengan wakil-wakilnya untuk tetap aja menormalkan proses. Ini saya bilang begini bukan mempertahankan Pak Yudho, kalau memang pilihan presiden sebagai hak prorogatif yang memilih Pak Agus. Tapi waktunya itu yang kita pertanyakan, kenapa tiba-tiba setelah kejadian MK belum selesai, kita kaget-kaget. Panglima yang tanpa salah apa-apa, tanpa ada noda apa-apa gitu, sedang on the right track, kok tiba-tiba juga mau diganti dalam waktu yang menurut saya, tuh juga tinggal sedikit lagi waktu... Kenapa nggak ditunggu? Iya, kenapa? Apa sih yang membuat mereka tidak sabar gitu. Tapi sekali lagi, apapun itu kita cuma berpesan bahwa, ya TNI itu dari rakyat untuk rakyat, jadi tolonglah jangan maulah disetir oleh kekuatan-kekuatan yang akan menyakit hati rakyat. Jangan mau di-MK-kan. Udah bahasa aku bersedaran, gitu aja lah, susah jadi bahasa dari tadi. Pokoknya saya berharap TNI tidak di-MK-kan. Udah, bahasanya nyambung nggak? Ini keras sekali loh, bahasanya Ibu Koni. Tidak di-MK. Ibu Koni ini kan sering sekali berinteraksi nih, dengan teman-teman di tentara ya. Ada nggak kegelisan-kegelisan sendiri di kalangan militer itu, bahwa kok kita ini ditarik-tarik ke politik? Kan biasanya gitu tuh, ada curhatan-curhatan begitu. Kalau Ibu Koni lagi mengajar. Nggak juga sih, kalau kita, enggak, 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 enggak. Karena kan tentara itu sifatnya kan cuma menunggu perintah paling tinggi. Nah kebetulan kepala negara itu kan panglimat tertinggi, makanya tugas kita ini sekarang ngobrol. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi sudah lupa diri waktu kasus MK, kemudian lupa diri waktu kasus tadi di depan Pak Tito dan para kepala daerah. Kan kalau Nabi Muhammad bilang, kesalahan itu jangan sampai tiga kali ya. Masa sekarang mau lupa diri juga di depannya tentara? Itu loh maksud saya. Jangan sampai lah. Gitu. Jadi belum ada kegelisahan-kegelisahan itu ya? Kan tentara sih pintar menyembunyikan perasaan. Kalau kegelisahan akan disambah. Sebagai dosen yang mengetahui secara psikologis nih. Ini mah kayaknya maksa banget. Tadi suruh bilang, nggak mau, gue nggak akan jawab. Ini nanyanya kok kayaknya terus. Saya penasaran nih karena Ibu Koni kan banyak berinteraksi. Oke kalau gitu kita ganti. Iya ganti, ganti, ganti. Ibu Koni ini kan sangat mengkhawatirkannya. Sudah sangat mengkhawatirkan oleh karena itu. Kenapa hari ini kita membicarakan lebih dalam? Karena kita khawatir, kita cinta Republik ini. Kita cinta demokrasi ini. Demokrasi tetap harus ditegakkan ya. Tidak boleh dibuang kejuran. Itu sebenarnya intinya. Dan tidak boleh kita harus rewind sejarah yang sama. Dan even worse ya. 98 masa mesti terulang lagi? Berapa martir yang harus mati untuk kembali ke menegakkan demokrasi. Kalau memang kita mau teruskan dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Itu kan yang mesti kita refleksikan, tanya ke diri kita. Loh, adik-adik yang sekarang termasuk adik Gibran. Mungkin nggak tahu. Waktu 98 itu kita berhasil mereformasi. Berapa tentara mati di Trisakti. Berapa tentara mati di mana, di mana, di mana, di mana. Gibran nggak tahu itu? Mungkin tidak. Makanya dia dengan pede ngomong tenang Pak Prabowo. Saya hadir. Udah kayak tukang sulap. Saya, David Copperfield. Semuanya beres. Dan itu melecehkan ya? Buat saya melecehkan. Oke. Kalau begitu, Bukoni, apa yang seharusnya dilakukan militer nih? Untuk menjaga konstitusi ini? Apakah dia bisa mengingatkan presiden? Kalau militer kita itu yang pasti, dia mengingatkan presiden pasti nggak lah. Presiden yang harus mengingatkan mungkin harusnya menhan. Tapi kan menhan sekarang calon kan? Jadi harusnya bukan menhan. Karena menhan calon. Karena kita nggak punya National Security Council. Tapi Pak Andi Wijayanto sudah mengundurkan diri. Dan pengunduran diri Pak Andi Wijayanto itu dia bertanya sama, kan presiden nanya. Andi, kenapa kamu merah? Dan dijawab sama Mas Andi. Dari dulu kita merah, Pak. Saya, Bapak itu merah. Justru sekarang Bapak menjadi putih. Saya yang harus bertanya sama Bapak, kenapa Bapak jadi putih? Itu kan pertanyaan yang di, apa ya. Statement Pak Andi itu besar loh maknanya itu. Nah, lalu beliau konsekuen. Oke, saya nggak, nah jadi sekarang saya bertanya-tanya. Pak Luhut sakit. Kita tahu kan Pak Luhut itu ini kan, the prime minister of Republic of Indonesia kan. Very powerful. Dibilang tangan kanan Pak Jokowi lah, sakit. Nggak tahu kenapa kendak Tuhan beliau jadi sakit. Saya nggak doain beliau sakit, tapi kok sakit? Nah, jadikan berarti beliau sendiri nih. Nggak ada yang nasihatin. Kemudian, Gubernur Lemanas tahu saya, apapun presiden yang bikin itu selalu harus konsultasi dengan Lemanas. Karena Lemanas kita itu jadi seperti Nasional Security Council kan, advisor. Iya, oke. Sekarang nggak ada Mas Andinya. Gitu. Oke? Oke. Siapa lagi nih? Misalnya harus Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan harus cuti. Karena calon presiden. Oke. Menko Polukam. Menko Polukam harus cuti. Karena cawapres dari Pak Ganjar. Siapa advisor Pak Jokowi ini? Ibu Iryana kah? Siapa? Saya nggak tahu. Tetapi, sekali lagi, apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita ini, terakhir-terakhir ini merasahkan saya. Sehingga saya juga bertanya-tanya, siapa yang beliau tanyai setelah ini? Kok bisa gitu? Sampai bikin, mohon maaf ya, kalau kata-kata bahasa dulu, karena nilas setitik, rusak susu sebelahnya. Kok bisa ya sekarang Pak Presiden melakukan? Karena MKS titik, rusak se-Indonesia. Jadi legisinya lah, kurang bagus ya? Ya, kan harusnya ada yang bilang, Pak, jangan Pak, itu akan begini. Pak, jangan Pak, itu akan begitu. Jadi nggak ada yang mau ber input ya? Pak, jangan Pak. Bapak pernah bilang, Dek Gibran masih terlalu muda. Kan gini loh, leader itu kan harus konsekuen sama apa yang dia omong ya. Betul nggak sih? Iya. Saya melihatnya gitu apalagi kepala negara. Iya. Jadi ketika dia ngomong, saya akan cewek-cewek. Satu. Kemudian, saya tidak akan cewek-cewek. Dua. Saya larang anak saya masih terlalu muda. Tidak lah, tidak mungkin. Besok, ya kalau anaknya mau, saya buka orang tua, saya mendorong. Apa ya, swingnya terlalu cepat gitu. Tidak konsisten ya? Akhirnya jadi tidak konsisten. Dan itu bukan tipikal seorang pemimpin? Bukan tipikal seorang pemimpin, especially dari kepala negara. Karena kepala negara itu mesti firm. Contoh para Presiden Putin. Putin itu yang curse dia karena keputusannya untuk membuat special military operation ke Ukraina itu. Itu yang menghujat seluruh dunia, bukan cuma dalam rakyat rusial. NATO, Amerika. NATO dalam Amerika yang mencuci otak-otak seluruh dunia termasuk beberapa orang Indonesia yang tercuci otaknya. Gitu kan, menyalahkan Putin. Dia firm aja. Pokoknya, demi kepentingan nasional Rusia, this is my decision, kan? Nah, maksud saya, kenapa sih nggak demi kepentingan nasional Indonesia? My decision, anak saya tidak boleh ikut. Karena ini akan menjadi masalah misalnya. Atau misalnya, jangan mengocak-ocak-atik MK. Gitu. Kemana perasaan itu? Saya juga nggak ngerti itu kok nggak ada. Jadi kalau begitu, kalau menurut Ibu Koni, ini sama ketika Jokowi juga berbicara ya bahwa, Sudahlah, kamu jangan kesana kemari partai politik, karena itu ada laporan intelijen ke saya, saya tahu Anda mau kemana. Itu juga termasuk sesuatu yang menurut Ibu Koni, sudah melampaui kewenangannya ya? Saya nggak tahu, Pak. Saya itu orang yang percaya. Saya kan, ibu saya itu kan seorang spiritualis ya. Jadi my mom itu given gitu, by God. Dia itu bisa lihat orang, bisa predik hidup orang gitu. Sementara ayah saya kan seorang fisika, ahli fisika dan kepala reaktor nuklir. Saya hidup di dua dunia itu. Jadi, saya itu selalu percaya bahwa ada beberapa hal dalam hukum manusia itu nggak boleh dilanggar. Apa itu? Ya, etika. Contohnya gini. Saya pernah melihat apakah presidennya berubah sejak tiba-tiba menjadi raja sehari ketika Kaisang menikah, bisa menggunakan istana. Lalu tiba-tiba jadi berasa, wah saya raja sekarang ternyata saya bukan presiden. Saya bisa. Bisa aja, Pak. Saya nggak tahu. Karena kalau saya itu orang yang dididik mami, untuk percaya bahwa kita mesti menghormati peninggalan leluhur dan aturan-aturan leluhur. Saya orang Gorontalo, Pak. Misalnya saya meninggal nih, Pak, ya. Itu di makam saya, itu akan ada lentera putih, nyala tujuh hari. Itu apa ya? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nggak kan ada yang bisa patiin itu. Maksudnya nggak boleh gitu. Karena itulah spirit itu mesti tujuh hari. Nah, something like that. Kalau ada yang melanggar, ada akibatnya. Atau kita gini, Pak. Bapak pernah ke Bogor, Gunung Salak, ya? Iya. Di sana itu ada Salakadomas, Pak. Salakadomas itu peninggalan pelabusi wangi. Iya, oke. Tapi ketika kita belok ke kiri, kayak hutan larangan, itu pasti diterang sehatin. Tidak boleh. Dan kita orang-orang Sunda, saya kan ada orang Sundanya, Pak, ya. Itu percaya betul. Kalau hutan larangan, larangan. Nah, maksud saya, apalagi ini ngomong Jawa, gitu. This is a very high peradaban. Oke. Yang aturannya pasti jelas, istalan itu hanya boleh siapa. Kerajaan atau sultan atau raja hanya boleh ditempatkan oleh siapa. Itu harus jelas. Mungkinkah? Saya nggak tahu. Oke. Tadi itu waktu ketemuan di Wijayanto, yang dia bilang merah, terus kok jadi putih. Apa jawaban Pak Joko itu? Bila sekarang putih, apa maksudnya? Terdiang. Dia nggak menjawab? Terdiang. Misterius dong kalau begitu? Bukan. Beliau pasti refleksi dong. Gini loh ya. Orang itu boleh pakai berapa tabir, berapa lapis kalimat, excuse, slogan, grande things, gitu. Tapi satu yang kita nggak bisa bohong. Hatun Radhi. Jadi dia nggak bisa membohongi hati Nurhani. Ya berarti ketika ditanya Mas Andi, begitu dia nggak bisa jawab, berarti menjadi durhako, menjadi maling kundang terhadap Ibu Mega, ya deep down inside, he failed. Menurut saya ya. Oh jadi Ibu Kone juga menganggap maling kundang terhadap Ibu Mega? Hah, gimana ya? Kalau saya susah ya. Saya ngerti gini, Ibu Mega itu perempuan, gini, I adore her because what? Saya suka perempuan kuat. Jauh sebelum ada Ibu Mega itu, saya pengagum ratu kalinya, saya mengagum Tribwana Tunggadewi, saya pengagum ratu sima, Maharani, gitu kan. Semua, you know it lah. Di Indonesia atau misalnya, Semaramis, apakah Semarapis itu dongeng atau bukan I adore her, Semaramis. Cleopatra. Jadi saya itu suka perempuan, tipe-tipe perempuan yang bukan cengeng, bukan baperan. Aku nggak tipe. Nah, Ibu Mega, di mata saya adalah perempuan kuat itu. Oke. Dihancurkan Jalan Bungkar Harto. Bayangkan Pak, kalau saya ceritain itu bisa panjang ya. Suaminya ditenggelamkan. Apalagi, coba kantor PDIP diserbu, lalu mengelahirkan partai baru. Nah, panjang ceritanya, tegar-tegar-tegar sampai menjadi presiden, menjadikan presiden Pak Jokowi dua kali, terus tiba-tiba, Gibran yang katanya PDIP, terus tiba-tiba katanya Golkar, tiba-tiba nggak PDIP, nggak Golkar, pokoknya semuanya nggak jelas, tiba-tiba, lah, cawapres dari Gerindra didorong Golkar. Itu, shocking nggak Pak? Nah, saya nih kalau jadi ibu, anak saya bikin komiton sama orang gajar, saya jewer pasti. Tapi dia nggak ya? Loh kok bukan jadi jewer, malahan MK yang diacak-acak gitu, atau di obrak-abrik. Sekali lagi, saya bukan orang hukum Pak, saya juga nggak ngerti prosesnya akan seperti apa. Di situ dinyatakan, kepala daerah itu harusnya gubernur, kenapa bisa tiba-tiba turun gitu. Detil kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Kony atas penjelasan, edukasinya, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan Ibu Kony di channel ini, mengantarkan masyarakat, memandu masyarakat, untuk bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan-jangan bukan masyarakat yang harus dipandu Pak. Siapa itu Pak? Pemimpin masyarakat, presiden kita. Terima kasih, ini menarik sekali dan menusuk jantung saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.